Operasi tangkap tangan, OTT, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjadi sorotan. Rohidin ditangkap bersama sejumlah pejabat pemerintahan pada Sabtu 23 November 2024, malam 1. OTT melibatkan gubernur dan pejabat lain selain Gubernur Rohidin Mersyah, tujuh orang pejabat lainnya juga ikut diperiksa. Kapol Resta Bengkulu, Kombes Pol Didinata, membenarkan bahwa Rohidin, yang juga merupakan calon gubernur nomor urut 2 pada Pilkada Bengkulu, tengah menjalani pemeriksaan, ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK, ujar Deddy. Namun, Kapol Resta tidak mengetahui detail terkait kasus yang sedang diperiksa oleh KPK, 2. Barang bukti uang tunai dalam operasi ini. KPK menemukan sejumlah uang tunai yang dicurigai berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, jumlah uang yang ditemukan masih dalam proses penghitungan oleh tim KPK, jurubicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi penangkapan ini dan menyatakan bahwa penyitaan uang menjadi salah satu bagian dari barang bukti. Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, jelasnya. Tiga gubernur Bengkulu digelandang ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di Mapol Resta Bengkulu. Pada Sabtu malam, Rohidin Mersyah bersama beberapa pejabat lain dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Bengkulu pada minggu siang di Jakarta. KPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap detail kasus ini. Empat Simpatisan datangi Mapol Resta Bengkulu kabar pemeriksaan terhadap Rohidin menjelang masa tenang pilkada memicu reaksi dari simpatisannya. Sejumlah masa mendatangi Mapol Resta Bengkulu untuk meminta kejelasan terkait pemeriksaan tersebut. Karena tingginya jumlah masa di sekitar lokasi, Rohidin akhirnya dikawal keluar gedung dengan mengenakan rompi polisi lalu lintas, polantas, dan diangkut menggunakan mobil inafis. Terima kasih telah menonton!